Mohon dibantu Mik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kusbahak, kulomba ditangkret Untuk perempuan Hakikatnya menutup aurat Niku pripun Soalnya kulomba Niku rata-rata sandri Tapi kok Menutup aurat secara sempurna Kulomba pengen ngertes Ilmu nih Niku yang jelas pripun Ini sudah normal ya Pakai ini aja Ini jawab yang mbak dulu yang gampang Ya yang jelas itu Satrul aurat itu ada yang fisik ya Kayak menutup aurat dalam madhab syafi'i kita tahu Auratul mar'ah Fis sholat Itu ada pengecualian ilal wajah wal kafen Tapi kalau khurijah sholat adalah jami'u badani'ah Dalam madhab syafi'i Tapi dalam sebagian ulama mengatakan Ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar sholat Itu dari segi fisik ya Atau gohir Tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi Menutup sesuatu yang buruk Martinya kan gini ya Aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan Sehingga misalnya Kasus di beberapa negara Mungkin fisiknya sudah benar ditutupin Tapi mungkin tetap maksiat Tapi ada yang gugat Yang penting gak maksiat meskipun buka aurat Ya keliru buka aurat sendiri sudah maksiat itu Malah aneh lagi Tapi yang jelas Filosofi hijab atau satrul aurat itu Usahakan Yang gohir maupun yang apa Bersih Karena Indonesia itu memang agak unik Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara Meneliti Indonesia itu paling pusing Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke medjid Itu kan bingungkan malaikat Mau ditulis dosa itu ke medjid Mau ditulis Toat itu buka Aurat Gak tau hitung-hitungannya gimana nanti Tapi memang ya sudah seperti itu Yang jelas Standar aurat ya kita tutupin Sesuai standar madhab syafi'i Maupun ngikuti yang tidak apa Syafi'i Tapi filosofinya juga harus kita ikuti Jadi dua-duanya harus kita ikuti Sebagai perintah Bukan sebagai syarat Itu beda loh Perintah sama syarat Sebagai perintah Bukan sebagai syarat Kalau sebagai syarat itu begini Syaratnya orang Islam itu harus nutupi Aurat begini-begini Nanti kalau yang gak gitu Dianggap tidak Islam Itu menjadi ekstrim Tapi kalau sifatnya perintah Ya perintah saja Yang gak melakukan Paling banter dianggap Fasikoh Atau tidak solihah Tapi tidak sampai menjadi Keluar dari Islam Ya jadi gitu ya Jadi Karena apa ya Ya sudah seperti itu Obsesi kita tentu ingin kesolehan Ingin kesolehan Sebagai perintah seorang lagi Jangan biasakan Kalau ada aturan Sebagai syarat Misalnya gini Kok enak orang alim Raha anakku itu bahaya Masuk orang alim Terus orang anakku Karena rata-rata orang itu Udah alim Nanti terputus dari Bapaknya semua Tapi hanya sifatnya perintah Perintahnya seorang Bapak ke kita Supaya Alim Makanya ulama mengatakan Perintahnya Allah Perintah itu lebih Rilek Daripada disebut Syarat Karena syarat Sekali gak memenuhi Menjadi enggak Makanya Sayyid Muhammad Kalau ngara kitab Sering Wajibat itu Lebih ringan Ketimbang apa Syarat Jadi beda Kalau dalam Filosofi ilmu Jadi gampang Perintah Tentu yang gak Melakukan perintah itu Ya kurang baik Tapi tidak sampai Keluar dari apa Islam Karena Perilaku kesolehan Itu perintah Bukan Syarat Sehingga Nabi Nanti ngentikan Beberapa yang Masjur itu kan Zafaati Meskipun umatnya Yang gak benar Ya tetap Diaku sebagai Umat Jadi beda Perintahnya Nabi Semuanya Kalau bisa Soleh Harus bisa Soleh Tapi tetap Ini sifatnya Perintah Bukan Syarat Gak bisa Kamu mengatakan Syaratnya Orang Islam Itu Dalam Beraurat Begini Syaratnya Soleh Gak pernah Maksiat Memangnya Nabi Gak pernah Maksiat Ya saya kira Demikian ya Cukup ya Bawiti Ingsun Larasi Iran Kelawan Muji Maring Pangeran